Katanya kalau makan terlalu banyak telur bisa menyebabkan bisul, itu mitos atau fakta ya? Itu mitos ya! Banyak orang mengaku bisulan karena sering makan telur. Ada pula mitos terdahulu yang mengatakan agar orang tua tidak memberikan telur kepada anak karena akan sebabkan bisul. Perlu kita ketahui bahwa telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki nilai gizi yang sangat baik, berkualitas tinggi dan tentunya sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, pemulihan jaringan, kekebalan tubuh, bahkan ketika hendak menurunkan berat badan. Telur memang mungkin menimbulkan alergi. Efek alergi terhadap telur pada setiap orang memang berbeda-beda. Namun, alergi telur biasanya akan menyebabkan sakit kepala, mual, ruam-ruam kemerahan di kulit. Ruam kemerahan ini bukanlah bisul ya? Lalu bisul itu apa ya? Bisul adalah peradangan kulit berupa benjolan yang terlokalisasi. Penyebab utamanya adalah bakteri staphylococcus aureus yang umumnya sering ditemukan di kulit. Bisul juga dapat terjadi karena kulit yang terlalu kotor, berminyak, atau memiliki rambut bergesekan dengan kulit lainnya. Jadi, bisul bukan disebabkan karena terlalu sering makan telur ya. Tapi perlu diingat, segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Jadi, agar tetap sehat, tetap hindari mengonsumsi sesuatu yang berlebih ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya! Terima kasih telah menonton!